Sang Raja Jawa Tanpa Mahkota, Hos Cokro Aminoto Keluarga Ningrat, sebelum bergelar hajiran disebut sebagai nama Hos Cokro Aminoto, sewaktu lahir beliau diberikan nama Raden Mas Umar Said Cokro Aminoto oleh orang tuanya. Beliau dilahirkan di desa Bagur tanggal 16 Agustus 1882. Di kota Reok, Ponorogo, Umar Said mendapat gelar bangsawan dari nenek buyutnya yang merupakan seorang putri Susu Hanan, salah satu bangsawan dari Surakarta. Kakek buyut beliau merupakan ulama ternama bernama Kiai Bagus Kesan Besari, ulama yang memiliki pondok pesantren di desa Tegal Sari, Kabupaten Ponorogo. Dulu kakek buyut dari Umar Said mempare istri seorang putri dari Susu Hunan II. Dengan pernikahan itu, Kiai Bagus Resumi menjadi keluarga keraton Surakarta. Dari sang nenek buyutlah, Umar Said mendapat gelar Raden Mas. Dari pernikahan dengan putri Susu Hanan, tersebut Kiai Bagus Kesan Besari dikaruniai seorang putra bernama Raden Mas Cokro Negoro. Dalam kehidupannya, Cokro Negoro tidak mengikuti jejak sang ayah sebagai seorang ulama atau menjadi pimpinan pondok pesantren. Cokro Negoro memilih bekerja di pemerintahan sebagai pegawai pemerintahan di masa kolonial Belanda. Dalam karirnya, Cokro Negoro pernah menduduki jabatan penting diantaranya sebagai Bupati Ponorogo. Oleh karenanya, ia dikaruniai bintang jasa Riddle de Nederlandseslau dari pemerintah India Belanda. Cokro Negoro dikaruniai seorang putra yang bernama Raden Mas Cokro Miseno. Cokro Miseno juga mengikuti jejak ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintahan pula. Cokro Miseno juga pernah menduduki jabatan penting pemerintahan, antara lain sebagai Wedana atau Kawedanan Kletjo Madiun. Kawedanan sendiri adalah wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atasnya kecamatan, berlaku pada Hindia Belanda. Pimpinannya disebut sebagai Wedana. Raden Mas Cokro Miseno adalah ayah dari Raden Mas Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari dua belas bersaudara, berikut adalah sebelah saudaranya. Masa Remaja Cokro Aminoto Cokro Aminoto dulu dikenal sebagai anak yang nakal dan pemberani, karena kena kalah dan keberaniannya, semasa sekolah ia sering dikeluarkan dari sekolah, kemudian ia pindah dari sekolah ke sekolah yang lain. Walaupun demikian, ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Berkat kecerdasannya, Cokro berhasil masuk sekolah Osvia, Osvia Old Fending School for Ilhandel Aptre Naren di Magelang pada tahun 1902. Ia berhasil menyelesaikan sekolahnya di sana. Di Osvia merupakan sekolah elite pada zaman Belanda. Tak sembarangan orang bisa masuk ke sekolah ini. Biasanya anak dari pejabat pemerintah sampai anak-anak priayai yang bisa masuk ke sekolah ini. Tentu anak pejabatan priayai yang dimasukkan Osvia dengan berharapan kelak dapat menjadi seorang pemimpin jabatan di pemerintahan Belanda. Sebagai seorang anak darah biru, Cokro Minoto telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan anak priayai pula. Wanita itu bernama Raden Ajeng Suhar Sikin, putri seorang wakil bupati ponologo yang bernama Raden Mas Manguse Somo. Raden Ajeng Suhar Sikin setelah menikah lebih kenal dengan nama Raden Ayu Cokro Minoto. Kosoknya dikenal sebagai wanita yang halus budi pekertinya, baik priangainya serta besar sifat pengabunannya dan juga cekatan. Meski tidak tinggi pendidikan sekolahnya, namun ia sangat menyukai ilmu pengetahuan dan mengaji agama. Menurut asal usulnya, beliau merupakan keturunan penembangan senopati dan giageng mangir dari Madiun. Ketika harus memilih suami atau keluarga Ketuguhan dari kecintaan Suhar Sikin pada Cokro Minoto dibuktikan sejak awal masa pernikahan. Ketika itu dirinya dibaksa untuk memilih antara berpisah dengan orang tuanya atau dengan Cokro Minoto. Hal itu bermula ketika Cokro Minoto berselisih dengan sang mertua. Perselisian itu berawal dari perbedaan pendapat antara keduanya. Cokro Minoto tidak berkeinginan menjadi seorang birokrat atau pegawai pemerintahan, sedangkan mertuanya menginginkan Cokro Minoto menjadi birokrat. Sang mertua sebenarnya sudah menyiapkan rencana agar Cokro menjadi bupati penorogo. Mertua memang masih bersifat kolaut berpikir dengan mempunyai kedudukan penting di pemerintahan adalah sebuah cara yang tepat. Apalagi mereka keterunan darah biru. Dimana waktu itu bangsawan darah biru mulai banyak yang masuk ke pemerintahan. Mereka diberi gaji oleh pemerintahan India Belanda. Pada waktu itu Cokro Minoto sudah berkarir selama tiga tahun di bidang pemerintahan. Dimana ia menjadi jurutulis patih di Ngawi. Perbedaan pandangan antara mertua dan menantu semakin hari semakin memanas. Cokro Minoto pun mengambil tindakan nekat. Ia meninggalkan rumah kediaman mertuanya di saat sang istri sedang mengandung anak pertamanya. Tindakan nekat Cokro Minoto ini menimbulkan kemarahan serta kebencian Mangusu Semo. Ia memaksa anaknya untuk bercerai dengan Cokro Minoto. Sebab kepergiannya dinilai telah mencoreng martabat dan kehormatan keluarga. Di hadapan situasi sulit, Suharsikin secara tegas tetap memilih suaminya, Cokro Minoto. Jawaban dari Suharsikin membuat kedua orang tuanya terdiam dan tidak mampu berbuat apa-apa. Tepat setelah Suharsikin melahirkan anak pertamanya, ia bersama anaknya meningkatkan rumah untuk menyusul Cokro Minoto. Namun beberapa waktu berselang, ia berhasil ditemukan oleh pesuruh ayahnya yang menyusul untuk memintanya kembali. Ia pun kembali ke rumah orang tuanya bersama Cokro Minoto tetap berada di perantauan. Menjadi guli di Semarang Tak pernah terbayangkan seorang ningrat memilih menjadi guli di pelabuhan Semarang. Hal itu dilakuin Cokro Minoto ketika sampai di kota Semarang. Pada waktu itu tahun 1905, untuk menyambung hidup di Semarang, ia tidak segan menjadi guli bangunan di sana. Pengalaman yang tidak terlupakan, mendorongnya untuk lebih memperhatikan kehidupan kaum buruh, baik bulu di perkebunan, kereta api, pengadilan pelabuhan, dan sebagainya. Beliau juga mempelopori berdirinya serekat pekerja yang bertujuan memakad harkat kaum buruh. Karena merasa sulit berkembang di Semarang, beliau memutuskan pindah ke Surabaya. Kemudian ia bekerja di sebuah firma yang bernama Koi & Co, yang merupakan sebuah perusahaan di bidang perdagangan untuk membiayai sekolahnya. Di samping bekerja, beliau juga melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1907-1910, ia melanjutkan pendidikan di sekolah PAS, atau Bukir Lih Kje Ah Nof Skol, merupakan sekolah teknik sipil jurusan mesin. Setelah menamatkan sekolah di BAS, Cokroa Minotos sudah tidak tertarik lagi untuk menurunkan pekerjaannya di perusahaan dagang itu. Kemudian ia berhenti dan bekerja selama satu tahun. Pada tahun 1911-1912, ia sempat menjadi Lering Marsinis, atau jurur mesin. Pada kurun waktu itu, kemudian ia mulai bekerja lagi di sebuah pabrik gula. Pabrik itu bernama Rogo Jamping. Dengan kota Surabaya sebagai seorang semiker. Semiker sendiri adalah istilah bahasa Belanda yang merupakan sebutan untuk kepala bagian giling di dalam pabrik gula. Di antara banyak pekerjaannya yang pernah ia lakoni pekerjaannya yang sebagai jurnalistik yang paling disukainya, beliau mengembangkan pakat dan kemampuannya dalam bidang itu. Dengan memasukkan tulisannya dalam sebuah surat kabar pada masanya, beliau pernah menjadi pembantu pada sebuah surat kabar di kota Surabaya yaitu Suara Surabaya. Pakatnya itu semakin tampak jelas ketika kemudian hari ia menjadi pemimpin Sarekat Islam dan PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, di mana ia mampu menerbitkan sebuah surat kabar harian dan mingguan serta majalah, yaitu surat kabar Utusan Hindia, surat kabar Fajar Asia, majalah Al-Jihad. Ia mulai menyadari fungsi utama dari surat kabar dan majalah sebagai alat perjuangan. Dugungan penuh sang istri, setelah cukup lama merantau, Cokro Aminoto memutuskan untuk meletap di Surabaya dan membawa serta istri dan anak lima anaknya. Lima anak beliau yaitu Siti Utari, Utjaro alias Anwar, Harsono alias Mustafa Kamil, Siti Islamijah, dan Sujud Ahmad. Walaupun dalam suasana sederhana, dorga ini hidup harmonis dan bahagia, sang istri Suharsikin memberikan dukungan moral yang besar kepada sang suami. Jika Cokro Aminoto pergi, istri-istri yang sederhana dan setia ini selalu mengiringi kepergian suaminya dengan sembahyang tahajud, puasa, berdoa untuk suaminya. Banyak orang yang mengakui bahwa ketinggian derajat yang diperoleh dan dimiliki Cokro Aminoto sebagai yang besar berkat bantuan sang istri. Tak heran jika ada pepatah dibalik suami yang hebat, pasti ada wanita tangguh di sampingnya adalah benar adanya. Untuk membantu ekonomi keluarga, Suharsikin membuka rumahnya di kampung penaleh untuk indekos para pelajar di Surabaya. Pelajar yang mondok di rumah Cokro Aminoto waktu itu sekitar 20-an. Kebanyakan dari mereka sekolah di Mulo, Mir-Ulchen Lager-Onderwich, dan HBS. Pelajar yang mondok tersebut sudah menjadikan sosok Cokro Aminoto sebagai guru, inspirasi, dan teladan. Para siswa yang indekos waktu itu adalah Soekarno, Arto Suwirio, Samun, Sampurno, Abigusno, Alimin, dan Muso. Mereka tidak hanya makan dan tidur di rumah Cokro Aminoto, tapi juga sering diskusi baik dengan sesama teman maupun Cokro Aminoto sendiri. Rumah Cokro Aminoto ibarat wadah candera di muka yang terus menggembeleng dan membangun ideologi kerakyatan, demokrasi, sosialisme, anti-imperialisme, dalam mendidik anak-anak maupun mengatur para pelajar yang indekos. Suhar Sikin dan Cokro Aminoto sangat disiplin meskipun tetap akrab. Untuk anak-anaknya sendiri diberi pendidikan dengan baik. Tidak hanya pendidikan duniawi, tapi juga pendidikan agama, seperti mendatangkan guru untuk mengajar Al-Quran ke rumah. Sedangkan disiplin yang diterapkan untuk para pelajar yang indekos salah satunya sempat diceritakan oleh Soekarno sebagai berikut. Bu Cokro sendiri yang mengumpulkan uang makan kami setiap minggu. Ia membuat peraturan seperti makan malam jam 9 dan yang terlambat tidak akan dapat makan. Anak sekolah sudah harus ada di kamarnya jam 10 malam. Harus bangun jam 4 pagi untuk belajar dan main dengan gadis-gadis itu sangat dilarang. Emang rata-rata penghuni kos adalah murid laki-laki waktu itu, sehingga cara main peraturan perempuan sangat dilarang oleh Bu Cokro. Ikut dalam pendidikan Syarikat Islam. Sebelum Syarikat Islam dibentuk, terlebih dulu lahir sebuah ormas keamanan dengan nama Rekso Rosmo di kota Solo yang dibentuk oleh Haji Sama Hudi. Ormas ini termasuk ilegal, karena belum dapat ilegalitas dari pemerintah kolonel Belanda. Hal ini sempat diceritakan sama Hudi kepada kenalannya yang bernama Joko Margoso, sang kenalan berjanji untuk mengurus masalah legalitas itu. Joko Margoso lantas menghubungi Marto Harjono, mantan jurnalis sekalis direktur medan prijaji. Sulat kabar yang dimiliki seorang bangsawan berdarah Ningrat Solo bernama Tirto Adi Surjo. Marto Harjono yang mendapat kabar itu lantas menghubungi mantan bosnya. Tirto pun bersedia membantu. Tirto juga memimpin perhimpunan resmi, yaitu Syarikat Dagang Islam, yang berdiri di Bokor tahun 1909. Setiap hari, petugas kolonial datang untuk menanyakan legalitas ormas Rekso Ros Magso. Marto Harjono yang kerap menghadapi pernyataan itu, memberi jawaban bahwa Rekso Ros Magso adalah biru SDI yang berpusat di Bokor dan akan segera disahkan. Tirto pun tiba di Solo pada awal Februari 1911. Ia pun mulai merumuskan ADART Rekso Rumagso pada tanggal 11 November 1911. Rekso Roy Magso resmi menjadi bagian dari SDI Jepang, Surakarta dengan ADART yang ditekan langsung oleh Tirto Adi Surjo selaku Ketua Dewan Umum Pengurus Pusat. Haji Samahudi membentuk organisasi itu sebenarnya untuk melawan demonasi pemdagang keturunan Tionghoa di Solo yang juga memiliki organisasi bernama Kongsing. Akibat persaingan dagang sering terjadi pertikaian antara Kongsing dengan Rekso Rumagso, persaingan merembet ke perkelahian kerap berlangsung di Jalan Kecil, Lawean, dan Pusat Perdagangan Kota Solo. Rekso Rumagso pada masanya juga melakukan boykot masa terhadap perusahaan dan produk peranakan Cina. Anggota Rekso Rumagso mencatat menembus 35.000 orang pada tangan Agustus 1911. Semakin besar jumlah anggota dan pengaruh SDI membuat Samahudi ingin lepas dari bayang-bayang Tirto Adi Rekso. Mulai muncul konflik internal hingga Samahudi dan Tirto mulai pecah kongsi. Sadar diri kurang bagus dalam berorganisasi, Samahudi merangkul pria kaum muda berotak cemerlang bernama Umar Said Cokroaminoto. Cokroaminoto yang berada di Surabaya dibanggil ke Solo untuk menumuskan ulang ADIRT rumusan Tirto Adi Surjo. Cokroaminoto pun menyarankan agar SDI berganti nama jika ingin lepas dari Tirto Adi Surjo. Cokroaminoto mengusulkan nama SDI berubah menjadi Serekat Islam. Kata dagang membatasi ruang gerak organisasi tersebut. Cokroaminoto berpendapat, menghilangkan kata dagang akan memberikan dampak positif karena perorganisasi bisa mencakup seluruh golongan dan tidak bergerak di sektor dagang. Malingkan juga ranah politik, pada akhirnya SDI lebih jenerung turun ke jengancah politik ketimbang menaungi jual beli. ADIRT rumusan Cokroaminoto selesai pada 14 September 1912, dikirimkan ke pemerintah Belanda untuk mendapatkan pengakuan resmi. Sarekat dagang Islam resmi punya nama baru Sarekat Islam. Berkat Cokroaminoto S.I. berkembang besar. Cabang pertama berdiri di Kudus tanggal September 1912. Akhir 1912 hingga awal 1913, EI semakin meluas. Hampir seluruh Jawa ada cabang S.I. Termasuk Madiun, Ngawi, Ponoroko, Semarang, Jogja, Batavia, Begur, dan Purwakarta. Sukses Cokroaminoto dalam membantuk S.I. diraih berkat koneksi yang dimiliki. Jawa Tengah dan Jawa Timur telah dikuasai bersama sama Hudi. Untuk Yogyakarta, ia merangkul pendiri Momadia, Ahmad Dahlan. Raden Gunawan, mantan tokoh Budi Utomo yang bersama Marto Harjono, bekerja di Medan Priyaji menjadi berantara Cokroaminoto dengan merekrut ribuan anggota S.I. di Batavia dan seluruh pelosok Jawa Barat. Cokroaminoto mengambil kendali perhuh S.I. dari Sama Hudi dalam Kongres S.I. ke-2 di Yogyakarta pada 19-20 April 1914. Ia terpilih sebagai ketua baru. Sama Hudi disingkirkan dari kepengurusan pusat S.I. dan mengisi jabatan tanpa pengunangan sebagai ketua kehormatan. Kantor pusat S.I. dipindahkan dari Solo ke Surabaya. Cokroaminoto juga sempat memimpin tentara Kanjeng Nabi Muhammad TKNM ini di Surabaya awal 1918. Pergerakan aksi, bela Islam, dan respon tulisan di majalah Jawi Hiswara yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Masa S.I. kala itu berjumlah 450 ribu orang. Pada tahun 1919, anggota S.I. menjadi 2,5 juta orang. Setelah bergelar haji, nama Cokroaminoto sering dipanggil dengan nama HOS Haji Umar Said Cokroaminoto. Bersama Agus Salim dan Abdul Muis, Cokroaminoto membesarkan syarikat Islam hingga menjadi organisasi pergerakan pertama yang berskala nasional. Apu menarik anggota sebanyak 2,5 juta orang. Ketiga tokoh tersebut memiliki latar belakang berbeda. Cokroaminoto keturunan Inggrat Jawa, sementara Agus Salim adalah keturunan bangsawan di Padang. Abdul Muis sebenarnya juga berasal dari keturunan bangsawan di Padang, namun dibesarkan di Palembang. Ketikannya menjadi 3 serangkai pejuang Islam yang amat disegani. Cokroaminoto pun mendapat julukan Raja Jawa tanpa memakota dari pemerintah kolonial. Karena aksinya mampu menghibun banyak masa, dimana setelah perang Jawa usai di bawah pimpinan Cokro di Penegoro, tidak ada lagi sosok pemimpin Jawa yang mampu membangkitkan semangat berjuangan rakyat pada masanya. Bukan dengan pampu runcing atau mengoyak senjata serta pedang. Cokro bergerak melalui organisasi dan juga surat kabar, menjadikan pergerakan baru di era modern yang berhasil menyatukan seluruh orang di Jawa. Tak berlebihan jika beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota.